Intro Madrasa Sanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah menerima tablet tambah darah dari Pusat Kesehatan Masyarakat Barabay Kamis 23 September 2021 di Ruang Kepala Madrasa Kepala Madrasa Dr. Andes Haji Iman Shah mengatakan tablet tambah darah yang diterima dikhususkan untuk siswi MT Sendua Hulu Sungai Tengah Setiap siswi diberikan masing-masing 52 tablet untuk diminum satu minggu Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Pusat Kesehatan Masyarakat Poskesmas Kecamatan Barabay yang dalam hal ini adalah lembaga pembina UKS Madrasa Sanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah Terima kasih sekali lagi kami pada hari ini diberikan sejumlah tablet tambah darah dimana tablet tambah darah ini dikhususkan untuk siswi perempuan jadi jumlah siswinya 565 dan satu siswi mendapatkan 52 biji tablet selama satu tahun karena dimakannya setiap diminumnya setiap satu minggu sekali TTD ini menjaga anemia atau kekurangan darah dalam tubuh yang nantinya akan berakibat lemas, cepat lelah, muka pucat dan akan berpengaruh pada prestasi belajar Salah satu petugas Poskesmas Barabay menyampaikan pemberian TTD merupakan program Poskesmas Barabay yang dibagikan secara gratis kepada peserta didik di MTSN 2 Hulu Sungai Tengah untuk menjaga anemia di usia remaja Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari Poskesmas Barabay dari program Gisi itu melaksanakan pemberian obat tablet tambah darah untuk siswi untuk remaja putri di SMKN 2 HST dimana disini program pemerintah untuk penanggulangan anemia pada remaja putri di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nur Sungai Tengah disini kami membagikan obat dengan obat itu 29.380 kepada 565 siswi dengan 52 tablet per orangnya diminum 1 biji 1 minggu walaupun selama haid tetap 1 minggu 1 biji minumnya itu minum obatnya bisa di sekolahan secara makan bersama atau dibawa pulang setelah makan malam segera diminum setelah selesai makan malam terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Dengan menerima tablet tambah darah diharapkan siswi MTSN 2 Hulu Sungai Tengah terhindar dari anemia dan penyakit lainnya apalagi pada masa pandemi saat ini menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting dari Barabay, Homas MTSN 2 Hulu Sungai Tengah melaporkan diharapkan siswi MTSN 2 Hulu Sungai Tengah